sekarang kita sudah mempunyai file ini dan isinya seperti ini dan jika saya pergi ke folder oke ke file editor saya dan saya menyimpan dan sekarang saya memberikan mungkin read baca.php dan jika saya simpan lalu saya mengganti dengan R disini dan ini saya hapus lalu saya memberikan eho dan dollar file titik koma jika saya simpan dan saya pergi ke sini lalu saya kembali dan reload maka sudah ada satu baca.php dan ada semacam ini disini saya butuh satu fungsi lagi dari php dan saya membuat f read semacam itu dan disini kurung buka lalu disini kurung tutup dan disini adalah jumlah mungkin jumlah huruf jika saya memberikan 12 dan saya simpan dan sekarang sekarang saya pergi ke sini lalu baca oke mungkin saya memberikan sini dan jika saya simpan lalu saya reload oke 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 Saya reload sekarang, dan saya mempunyai ini, hanya ini. Dan jika saya ingin menampilkan banyak, mungkin saya memberikan banyak karakter di sini, dan jika saya reload, sekarang saya sudah mempunyai semacam ini. Tapi di sini masih terus dan terus, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Karena saya juga ingin menampilkan setiap garis, sama seperti yang berada di tag. Oke, di sini saya mau menampilkan bahwa ini sama persis yang berada di txt, dan saya menambahkan satu fungsi yang sudah kita pelajari dari tutorial yang sebelumnya. Saya menambahkan fungsi nl2br, dan saya memberikan kurung buka. Lalu saya pergi ke belakang dan kurung tutup. Dengan menambahkan ini, saya mendapatkan hasil yang sama dari tag yang sudah dituliskan oleh php. Dan jika sekarang saya klik di baca.php, maka saya sudah mendapatkan ini, dan ini akan sama persis dengan ini. Saya sudah mempunyai ini, per baris, dan jika saya kembali lalu saya klik baca.php, saya sudah mempunyai ini juga, dan barisnya tetap sama di, seperti ini, di 4. Oke, sekian tutorial untuk pembacaan file. Dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, salam.